Kita berada di puncak Gunung Pontang teman-teman seperti ini Pemandangannya cukup indah, luar biasa sekali Ya teman-teman ini dia kita berada di puncak Gunung Pontang Ini ada petilasan di atas seperti ini Bentar ya teman-teman saya rekam Mirip aksara ya teman-teman Oke teman-teman kembali lagi di channel Mas Bang Konsember Dan kali ini saya coba akan melusuri Gunung Pontang ya teman-teman Kita coba ke Watulanger Siapa tahu kita bisa menemukan peringgalan bersejarah disana sesuai dengan catatan Belanda Kita mencari jejak Dewi Pontang Sari atau Ratu Pontang Ya teman-teman ikuti terus perjalanannya Oke saya ditemani dengan Mas Enggar Ini dia Kalau ngiri Saya ngerasa dari tadi itu ada seperti yang mengikuti teman-teman Kita di hutan Bapak itu uang ya Bukan cikai nih Bukan cikai nih osas Bukan cikai nih Bukan cikai nih Bukan cikai Bukan cikai Bukan cikai Ini mah cikai ya Ada seperti yang lombang Seperti Seperti East Messenger naik naik puncak gunung kita mendagi Gunung Puntang temen-temen ikuti terus ya perjalanannya dan memori saya cukup dan baterainya cukup karena saya tidak bawa powerbank ini lewatkan di sini, guna dalam ini temen daging Gunung Puntang temen-temen kanak? kanak-kanak jalan, kanak-kanak jalan iya, iya gak apa-apa bagus? ayo kyiak kanak-kanak sepulang di berarti waktu langgan ya, nah ini dia ya seperti ini berarti mandangannya cukup bagus kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini luar biasa sekali tidak mungkin selamat menikmati 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 iya, aku pernah lihat video itu di sekitar sini mas, kuburannya itu foto mas? gak foto? seperti ini luar biasa oke siang, terima kasih oke teman-teman, ini adalah pindahan dari puncak gunung pontang seperti ini biar biasa banget, saya fobia ketinggian jadi saya gak berani lihat ke bawah, oke terima kasih nanti 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 mas? bukan oke sementara teman-teman, kita cari dulu ini berada di puncak ketinggian gunung pontang teman-teman oke teman-teman, kita berada di puncak lagi oke teman-teman, kita berada di puncak lagi oke teman-teman naik ke atas lagi di gunung pontang dengan ketinggian altimeter dari 30 mas dan 231 meter di atas permukaan laut kemudiannya oke dan sudut kemiringan 45 derajat tapi kita masih bisa duduk nyantai di sini luar biasa pemandangannya Oke teman-teman kita udah berada di pincak Gunung Pontang seperti ini ada petilasan kita nggak tahu petilasan siapa ini teman-teman ya ini sekitarannya seperti ini kita akan capi di sekitaran sini jejak sejarah apakah ini petilasan Ratu Pontang atau bukan kita nggak tahu jalan satu-satunya dengan menggunakan kendi Oke terima kasih saya foto dulu ya mirip-mirip Aksara ya teman-teman ya ya Oh ini iya kaya go demi penulisuran sejarah tentuan kita berada di atas Gunung Pontang hujan lagi hujan hijaran nih apa-apa sekalian dalam basah-basahan kita berada di ketinggian 116 kita di ketinggian 116 116 meter di atas muka laut Iya Oke thank you oke teman-teman sekian dulu penulisuran penulisuran kita tentang makam dan penulisuran kita tentang eh yang yang kita pengen cari itu adalah prasasti yang dari Ratu Pontang tulisan Belanda itu cakotan Belanda cuman kita nggak nggak ketemu kita sudah berada di Gunung Pontang dan di belakang itu sudah ada makam tapi kita nggak bisa tahu itu makamnya siapa ya teman-teman Aduh lumayan sekali perjalanan mendaki ke atas dan saya bingung ini turunnya seperti seperti apa karena sendiri saya bobiya ketinggian ya teman-teman Oke sekian dulu penulisuran mengenai makam yang ada di Gunung Pontang dan mengenai prasasti yang tertulis sebagai 1260 lusaka di dari Ratu Pontang dalam catatan Belanda kita tidak bisa menemukan apapun di sini nihil mudah-mudahan kedepannya kita bisa dapat ya teman-teman Oke sekian dulu karena sudah mau hujan saya harus turun lagi ya eh sekian terima kasih salam Rahayu selamatkan cagar budaya dan salam saya dari Batara Sabta Prabu Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati